Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wano Rejo Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Anif Pada video pembelajaran pendidikan agama Islam Kisah Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir Setelah Nabi Adam wafat, umat manusia dipimpin oleh Nabi Sis Namun setelah Nabi Sis meninggal, umat manusia tidak mendapat pimpinan lagi Sehingga ahlak mereka menjadi rusak Banyak orang-orang yang berbuat kejahatan Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam Nama asli Nabi Idris sendiri adalah Hanuk Nabi Idris adalah murid dari Nabi Sis Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar menuntut ilmu Yaitu membaca dan menulis Serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar Nabi Idris adalah Nabi yang sangat cerdas Nabi Idris adalah manusia pertama kali yang dapat menjinakkan kuda Kuda yang pada awalnya adalah binatang liar Kini dapat dijadikan sebagai tunggangan Dan dapat digunakan untuk mengangkut barang Dengan adanya kuda sebagai kendaraan itu Kaum Nabi Idris menjadi sangat terbantu dan menjadi semakin makmu Nabi Idris sangat disegani dan menjadi panutan bagi kaumnya Nabi Idris adalah orang yang sabar anak-anak Karena Nabi Idris tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan dan juga rintangan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena Nabi Idris dianugahi berbagai kepandayan oleh Allah Seperti ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, berburu dan juga berhitung Nabi Idris juga adalah yang pertama kali menjahit baju Menjahit pakaian Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa Sehingga Nabi Idris pandai berkomunikasi dengan orang lain Nabi Idris juga pandai membangun rumah sederhana yang nyaman Dengan penemuan-penemuan itu kaum Nabi Idris menjadi makmur Namun dengan kemakmuran itu membuat kaum keturunan Kobil menjadi iri Sehingga berbuat jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris Karena kejahatan kaum Kobil tersebut Akhirnya Nabi Idris pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Pada saat itu Nabi Idris berusia 82 tahun Pada usia 82 tahun itu Nabi Idris diangkat menjadi rosul Nabi Idris diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada umat manusia Nabi Idris mengajak kaum keturunan Kobil untuk berhenti berbuat kejahatan dan kembali ke jalan yang benar Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris Kaum keturunan Kobil menjadi sangat marah dan menantang untuk berperang Karena adanya perang tersebut Maka Nabi Idris dan kaumnya membuat senjata dan benteng pertahanan Nabi Idris tidak pernah berputus asa untuk memerangi kejahatan Nabi Idris adalah seorang ahli perang Sehingga Nabi Idris dapat memenangkan semua peperangan Setelah perang berakhir Jumlah orang-orang yang berbuat kejahatan malah semakin bertambah Sehingga Allah memerintahkan agar kaum Nabi Idris untuk berhijrah ke tempat lain Berpindah ke tempat yang lebih baik daripada tempat sebelumnya Nah anak-anak dari kisah Nabi Idris tadi kita dapat mempelajari dan meneladani banyak hal Seperti kita harus rajin belajar agar menjadi pandai seperti Nabi Idris Yang kedua kita juga harus gagah berani Kita harus berani melawan kejahatan Lalu kita juga tidak boleh pantang menyerah dan tidak mudah putus asa Dan yang keempat kita harus memiliki sikap sabar Itu tadi kisah keteladanan dari Nabi Idris Sampai disini dulu pembelajaran kita pada video kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh